Intro Sejarah mitos yang berkembang antara Pati dan Mataram tidak bisa lepas dari sejarah kelam persetuan antara dua wilayah perdikan pemberian Sultan Hatiwi Joyo yaitu Kadipaten Pati dan Keraton Mataram atau Alas Mentau Cerita ini yang di kemudian hari memunculkan mitos bahwa rakyat Pati dan Mataram rumornya dilarang untuk menikah Pada masa pemerintahan panembahan Sinopati tercatat beberapa kali terjadi letupan-letupan perlawanan dari negeri-negeri bawahan atau bahkan dari sekutu Kasultanan Mataram itu sendiri Salah satu perlawanan yang kala itu cukup menyita perhatian panembahan Sinopati adalah pembangkangan dari Adi Pati Pragulo pertama Adi Ipar Panembahan Sinopati yang berasal dari Telatah Pati Dari beberapa sumber sejarah yang menceritakan nama aslinya adalah Wasis Wijoyo Kusumo Putra Ki Ageng Panjawi saudara seperjuangan Ki Ageng Pemanahan Kakak perempuan yang bernama Waskito Jawi juga menikah dengan Suto Wijoyo Putra Ki Ageng Pemanahan yang kemudian melahirkan Mas Jolang Ki Ageng Panjawi diberi tanah perdikan oleh Sultan Pajang atau Sultan Hati Wijoyo di daerah Pati atas jasanya dalam peperangan melawan Aryo Penangsang di masa kerajaan Demak Bintoro masih berdiri Sementara itu Wasis Wijoyo Kusumo yang menggantikan ayahnya sebagai pepati-pati bergelar Pragulo pertama Secara sukarela ia tunduk kepada Mataram karena kakaknya dijadikan permaisuri utama bergelar Ratu Mas sedangkan Mas Jolang juga diangkat sebagai putra mahkota Adipati Wasis Wijoyo Kusumo juga ikut membantu Mataram dalam usahanya menaklukkan Madiun Ketika itu Panembahan Senopati menggunakan taktik perang Supet Kolodjengking Pangeran Mangku Bumi di sayap kiri Pangeran Singosari dan pasukan Demak di sayap kanan sedangkan Panembahan Senopati Adipati Wasis Wijoyo Kusumo dan juga Adipati Pajang menyerang dari tengah di bawah Komando Kipatih Monoroko Akhirnya Madiun jatuh terjadi pembumi hangusan di beberapa dusun Semua rampasan perang dibawa ke Mataram termasuk putri dari Panembahan Madiun yaitu Retno Dumilah yang juga ikut diboyong ke Mataram untuk dijadikan permaisuri oleh Panembahan Senopati Pemboyongan putri Madiun ke istana membuat Adipati Wasis Wijoyo Kusumo kurang berkenan Ia teringat nasib kakak perempuannya yang akan dimadu dan mungkin tersisikan oleh kehadiran Retno Jumila di Keraton Adipati Wasis Wijoyo Kusumo adalah Adipati yang membangun Kota Pati agar menjadi Kadipaten yang kuat dan makmur Bersama pasukannya dia menciptakan pasukan yang tangguh Mereka juga melatih prajurit-prajurit baru yang diambil dari Rakyat Pati Mereka dilatih menggunakan senjata untuk berperang melawan musuh-musuh Kadipaten Pati Rakyat Pati sangat segan dan bangga dengan Adipati Wasis Wijoyo Kusumo yang membawa kemajuan pada Kadipaten Pati Dalam perjalanan waktu Adipati Wasis Wijoyo Kusumo sering berkunjung ke Mataram untuk melihat keadaan kakaknya Suatu ketika dia menghadap ke Mataram dengan mengendari kuda pilihan yang sangat gagah Melihat kuda itu Panembahan Senopati tertarik untuk memilikinya Maka Panembahan Senopati kemudian menukar kuda itu dengan kerbau yang diberi nama Pragulo Sepajang perjalanan beberapa anak-anak kecil menetawakan tunggangan tersebut Joyo Kusumo pulang dengan perasaan dongkol Namun karena persaudaraan yang telah dibangun di antara keduanya maka Joyo Kusumo tetap bersabar Lain waktu Panembahan Senopati mengundang para Adipati ke Mataram Namun Joyo Kusumo kala itu tidak hadir karena Adipati lebih berkonsentrasi para pembenahan kota Pati Ia sibuk dengan kegiatan di Kadipaten Pati sehingga lupa untuk hadir di Mataram Dalam pertemuan di Mataram pun terkadang juga diwakilkan oleh abdi-abdinya Suatu ketika Adipati Joyo Kusumo pertama memerintahkan anak buahnya untuk menghadap ke Mataram guna menanyakan hak atas tanah pedesaan di sebelah utara pegunungan Kendeng dan juga meminta seratus tombak Akhirnya Panembahan Senopati menyerahkan senjata yang diminta oleh Joyo Kusumo namun tidak disertai dengan sarungnya Hal ini dipandang oleh Adipati Wasiswi Joyo Kusumo sebagai bentuk penghinaan dan menganggap Mataram hendak menantang perang dengan Pati Setelah utusan Pati kembali dan menghadap Joyo Kusumo maka oleh beliau sekenap Punggowo Kadipaten diperintahkan untuk mempersiapkan pasukan guna mengadakan pembersihan di daerah perbatasan dan juga mengadakan pelucutan senjata di daerah utara pegunungan Kendeng Semua diserang dan tunduk kepada Wasiswi Joyo Kusumo kecuali temak yang masih bertahan di benteng bersama pasukan kecilnya sehingga tidak menjadi perhitungan Joyo Kusumo Joyo Kusumo memiliki banyak prajurit Mereka berkumpul untuk mengadakan perlawanan dengan Mataram Sepanjang perjalanan menuju Mataram mereka melucuti senjata menjarah dan juga menaklukan semua desa yang dirampas oleh Mataram Desa tersebut dimerdekakan dan diperintahkan untuk membantu menyerang Mataram Adipati Pajang kemudian melaporkan kondisi yang terjadi di daerah perbatasan Mataram dengan Kadipaten Pajang bahwa Adipati Pati telah masuk ke wilayah Pajang dan mengobrak Aprik Kadipaten sehingga banyak prajurit yang lari menyelamatkan diri Sudah tiga kali Adipati Joyo Kusumo tidak hadir di Mataram dan juga tidak mengirimkan persembahan kepada Panembahan Senopati Kemudian datanglah utusan Mataram ke Kadipaten Pati untuk menanyakan kabar dari Adipati Maseswi Joyo Kusumo Sebagai jawaban kerbau yang pernah diberikan oleh Panembahan Senopati itu dipotong kepalanya kemudian dibungkus dengan kain merah Kemudian Pateh Penjalingan disuruh untuk menyerahkannya kepada Mataram Mendapati hal tersebut marahlah Panembahan Senopati sehingga ia memerintahkan pasukannya untuk berangkat ke Kadipaten Pati Panembahan Senopati kala itu hendak turun langsung menghadapi Sang Adipati Pati namun kala itu berhasil dicegah oleh istrinya yang juga merupakan kakak perempuan Adipati Pati Ia mengusulkan agar anaknya saja yang dikirim untuk menemui Joyo Kusumo dengan maksud agar tidak terjadi perang dan ditempuh dengan jalur damai Biar pangeran saja yang akan menanyai apa maksud pamannya mempersiapkan prajurit di tapal batas dan membuat huru-hara dipacang kakak Pujuk istri Panembahan Senopati sebab bila Panembahan Senopati sendiri yang turun tangan maka tak ayal lagi perang akan terjadi Sang Pangeran kemudian dikirim ke perbatasan dengan pengawalan prajurit yang amat banyak kemudian mereka bergerak ke Prambanan sedangkan pasukan Pati bergerak ke Kemalon masing-masing beristirahat kelelahan setelah melakukan perjalanan yang panjang di perbatasan antara wilayah panjang dengan Mataram mas Jolang kemudian diperintahkan oleh Panembahan Senopati agar segera menemui mamanya ia digawal hanya dengan beberapa pasukan yang membawa panji-panji kerajaan Mataram eh nang kemana Romomu kenapa tidak berani kesini apa takut bila bertemu adiparnya Joyo Kusumo mengecek keponakannya sehingga darah mudanya mulai naik Paman saya disuruh Romo untuk mengantar Paman agar menghadap ke Mataram mas Jolang kemudian menyendir pamannya yang dianggap telah mba lelok terhadap Mataram aku tidak akan kesana kalau Romomu hendak bertemu suruh dia kesini aku akan beri pelajaran bagaimana caranya menghormati orang sikap membangkang ini seringkali dilakukan oleh Joyo Kusumo terhadap Mataram tapi kemudian reda kembali karena masing-masing pihak ada yang menahan di Mataram ada Kijuru Mertani sedangkan di Pati juga diredam oleh para sesepuh termasuk keluarga namun kali ini kemarahan Radi Pati Joyo Kusumo tidak bisa ditahan lagi akhirnya peranglah solusinya tapi Paman alangkah baiknya bila Paman yang datang kesana sebab Romo adalah Raja Agung yang membawahi Bumi Jawa bukankah Paman bawahnya Romo Mas Jolang berkata dengan nada sedikit melecehkan Oh Rasuti Bumi Pati adalah Bumi Merdeka bukan bawahan Mataram Telinga Sang Pangeran Telinga Sang Pangeran menjadi merah mendengar ucapan Adi Pati Wasis Wijoyo Kusumo dia kemudian mengambil tombak dan dihujamkan berkali-kali ke dada Adi Pati Wasis Teruskan Ger habiskan tenagamu untuk menusukku aku tidak akan mundur bucah kemarin sore saja sudah bertindak tidak sopan pada orang tua Adi Pati Wasis Wijoyo Kusumo tersenyum melihat keponakannya yang menusukan tombak ke dadanya berkali-kali Adi Pati tidak terluka sedikitpun karena tubuhnya memakai pusaka Krewojo pemberian Baron Skeper sekejap kemudian ganti keponakannya yang dipukul dengan gagang tombak sehingga ia terpental jatuh dari kudanya katakan pada Romomu bila Romomu benar-benar laki-laki aku tunggu di perbatasan siapa yang dianggap penguasa Jawa saya tantang dia sebagai seorang laki-laki tunjukkan kesatriamu jangan anak ingusan seperti ini yang dikirim mas Jolang tergeletak di tanah hampir saja diinjak oleh kaki kudanya sendiri pasukan Mataram kemudian membawa mas Jolang yang terluka akibat terkena pukulan gagang tombak tersebut Adi Pati Wasis Wijoyo Kusumo atau Adi Pati Pragulo pertama menyerang hingga pasukan Mataram kabur melahirkan diri mereka mengejar sampai berbatasan ia menunggu di daerah Prambanan berbulan-bulan namun pasukan Mataram belum juga datang akhirnya ia kembali pulang terlebih dahulu untuk bertemu dengan poro kabulonya Adi Pati Wasis Wijoyo Kusumo kemudian kembali lagi ke desa Dengkeng ia bersama prajurit membangun kubu pertahanan dari batang pohon-pohon gelapa ia menunggu kedatangan panembahan Senopati di kawasan Dengkeng mengetahui hal tersebut panembahan Senopati marah besar sebab Adi Pati Pati telah berani memukul anaknya yang juga sekaligus keponakannya sendiri setelah siuman Mas Jolang kemudian melapor kepada Romo dan bundanya ia mengadu kepada orang tuanya bahwa ia telah diperlakukan secara kurang terhormat mendengar laporan itu panembahan Senopati marah dan terpancing emosinya panembahan Senopati kemudian meminta pertimbangan kehadapan istrinya ia memohon pertimbangan agar istrinya mengizinkannya menuju ke medan perang melawan Adi Pati Pati kalau begitu saya tidak keberatan bila kakang Adi Pati dihukum karena dia sepertinya sudah tidak sayang lagi kepada keponakannya sendiri panembahan Senopati kemudian berangkat menuju medan perang berkendarakan kuda pada tengah malam ia melanjutkan lagi berangkat menuju barak pertahanan pasukan Pati di luar benteng bergolo pasukan Mataram berteriak-teriak dan Bendegiay Bicak dipukul bertalu-talu keris culik Monderoko milik panembahan Senopati merupakan pusaka sakti berhasil mematakan tiga petang pohon kelapa yang dijadikan benteng pertahanan kemudian panembahan Senopati bisa memasukinya dengan mengendarai kuda dan membuat kocar kacir pasukan dari Pati Ade Pati Pati mundur perlahan dari medan peperangan kemudian ia mengumpulkan bupati-bupati di sekitarnya untuk mempersiapkan pasukan guna menyerang Mataram kembali pada saat berat jurid Pati bersama sekutunya berangkat kembali ke perbatasan terjadi bencana alam gunung meletus daerah dengkeng yang dijadikan benteng pertahanan pasukan Pati teraliri lahar panas sehingga banyak pasukan di kedua belah pihak yang mati terkena letusan gunung berapi perang mengalami jeda beberapa hari pasukan Mataram masih mengejar sisa-sisa pasukan Pati yang masih berada di daerah perbatasan sementara itu Ade Pati-Pati bersama sisa-sisa pasukannya menuju ke Gunung Pati di desa Pelalangan mereka menghindari letusan gunung berapi selain itu juga untuk menyusun kekuatan guna menyerang Mataram kembali Ade Pati Wasiswi Joyokusumo atau Ade Pati Perkulo I memang tidak meninggal karena peperangan namun mengasingkan diri di Gunung Pati Gunung Pati yang dulunya hutan belantara kemudian dibapat jika sebelumnya ia adalah orang yang berkudukan tinggi kini dia rela hidup di hutan belantara dengan penduduk yang sangat sedikit dengan kebesaran hatinya serta kesabaran yang tinggi Ade Pati Wasiswi Joyokusumo atau Ade Pati Perkulo I kini dikenal dengan nama Kiai Pati Demikian segelumi cerita persetuan Pati dan Mataram pada masa pemberitaan Panembahan Sino Pati Semoga ulasan ini dapat sedikit menambah wawasan kita akan warna-warni cerita Nusantara Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun perbedaan versi jangan ragu-ragu untuk memberitahu kamu melalui kolom komentar Silahkan subscribe like dan share video ini jika dirasa bermanfaat Akhir kata semoga keberkahan dan kesehatan senantiasa tercurahkan bagi kita semua Terima kasih telah menyaksikan video ini selamat menikmati